Hai ya sebelum penginstallannya kalian harus ada flashdisk flashdisk nya dulu ya guys flashdisk flashdisk yang sudah ada file installer Windows 10 nya oke masukkan ke PC atau laptop lalu masuk ke bios sebenarnya nih masuk ke bis itu ada macam-macam cara saya sesuai sesuai laptopnya atau sesuai tapi Windowsnya sendiri itu berbeda-beda jadi ada yang menggunakan f2 ada yang menggunakan f1 delete nah khusus laptop ini menggunakan tombol restart setelah masuk ke mode biosnya kalian setting dulu botnya bot device priority yang paling atas itu flashdisk jadi USB HDD itu paling atas dipindahkan dulu oke ya jika sudah langsung saja exit exit dan save disini itu kalian bisa klik yang paling atas itu Windows Vista tujuh and above tutup nah lalu kalian pilih Windows 10 set up nah jika sudah seperti ini kalian tinggal ikutin alurnya sejauh namun kecil chilik yang berlaku Strang incorporated tapi tinggal gak masakan oddu atas itu kalau saya ingin menggunakan teman di-an kori-an kesa selesai beberapa fromnya hell oke jangan menanggap risiko Oh ya btw ini saya lagi dubbing ya guys jadi pada saat proses perekamannya saya nggak sempet ngomong langsung gitu jadi saya dubbing aja ya untuk produknya kita skip aja disini centeng kotakan yang kecil itu nah ya langsung saja next sini kita pakainya nah kostumnya jangan upgrade kalau kereta nggak bisa nah di pembagian partisi ini kalian bagi sesuai kebutuhan saja partisi 2 itu sebagai lokal disk C nah itu lokal disk C itu harus di format jadi biar bisa terganti dengan Windows yang baru dan partisi 3 dan 4 itu sebagai device apa gitu data data D dan data E jadi jika ada file-file yang masih penting mungkin nggak usah di format juga nggak papa dan di tutorial ini saya akan memformat semuanya jadi ini biar bersih semuanya ya kayak masih kosongan gitu selamat menikmati selamat menikmati oh ya disini saya salah seleksi atau salah ngeblok itu nah disini saya harusnya sebelum next itu saya harusnya ngeklik ke partisi kedua dulu bukan partisi ketiga jadi nih nanti efeknya di Windowsnya itu partisi yang keduanya enggak kedaftar tapi bisa di setting lagi sih di pas Windowsnya kalau udah keinstal itu bisa bisa di setting lagi bisa dibagi lagi sih disitu gampang nah di video ini saya percepat soalnya lumayan lama saya menunggunya ya jadi videonya dipercepatkan jauh Oke pada saat proses ini kalian cukup diam aja mungkin ya jangan ngeklik apa-apa sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax ya disini langsung saja di next soalnya pada saat aktifasi itu aku enggak pakai ini kode-kode seperti itu cara aktifasinya bisa kalian lihat di video sebelumnya oke sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax oke teman-teman jadi videonya sudah selesai ya guys jadi ini tutorial cara cara menginstal Windows 10 menggunakan flash disk ya mungkin seperti itu tutorialnya kurang lebihnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax and comment jika kalian mungkin ada pertanyaan mungkin ya